Dari Poltreking, Hantayuda. Selamat petang. Pertanyaan saya ke Bung Hantayuda. Apa artinya Bu Mega mengatakan ini? Iya, pertama memang dalam realitas politik kita, konselasi pilkada nasional dengan di daerah itu biasanya tidak linier. Jadi kalau misalnya di nasional, katakan LAPAN, PKB dan P3 itu berada di pemerintahan bersama Ibu Mega, bersama PDIP dan sebagainya. Tetapi memang tidak bisa dalam realitasnya di pemilihan gubernur, pilkada yang sudah harus sama. Agak sulit. Nah, tetapi ini kalau saya bikin koridor, ketika pilkada DKI atau ke Banten atau daerah lainnya, boleh-boleh saja Mas Yandri, PAN, di mana seterusnya. Tapi ketika isu nasional, ketika bicara konselasi nasional, ketika bicara politik nasional, maka kita patut untuk menagi, katakanlah, komitmen pendukung Pak Jokowi JK itu betul-betul solid dalam mendukung pemerintahan. Jadi DKI boleh berbeda, maksud saya begitu. Nasional dengan daerah berbeda. Tapi ketika kepentingan nasional harus bersatu. Nah, maksudnya Ibu Mega di sini kan jelas ini, ini pilkadanya yang harus bersatu. Adakah khawatiran itu? Menurut saya agak sulit ya, kalau misalnya begini. Kalau, ini asumsinya, kalau misalnya semua yang berada di pemerintah, PDIP, Golkar, kemudian PAN, P3, ada delapan. Itu kemudian di semua pilkadah harus sama, agak sulit. Bisa jadi nanti sisanya tinggal gerindah dan PKS. Jadi calonnya, itu tidak. Mungkin, yang dimaksud Ibu Mega, mungkin ya, yang mungkin bisa diterapkan itu adalah komitmen dalam konteks politik nasional. Dalam konteks politik nasional, cuma persoalannya kan DKI ini kadang bercambur, berkelindahan dengan nasional dan DKI. Itu yang dimaksud mungkin. Sehingga, garis pemisahnya adalah ketika bicara konsultasi nasional, bicara mendukung pemerintahan yang sa, maka PAN, P3, P3, harus punya komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Komitmen juga ada yang khawatirkan. Meskipun mereka berbeda di dukungan calon. Di pilkada yang akan menyampaikan. Saya tanya ke Bung Hanta. Bung Hanta, sebelumnya Bu Mega mengatakan seperti ini, harus satu dong di pilkada. Tapi kemudian, setelah itu beberapa hari kemudian, memanggil, bertemu dengan PAN, bertemu dengan Pak Zul Hasan. Apakah bisa disimpulkan kalau ini ditujukan, pernyataan ini ditujukan untuk PAN? Ya, mungkin itu ditujukan kepada partai-partai yang berada di koalisi pemerintahan, konteks nasional, tetapi... Bukan hanya PAN? Bukan hanya PAN menurut saya. Ada PAN, ada P3, dan ada PKB. Belakangan juga bikin acara, kan setelah itu ada, apa namanya, ketemu, apa, musyawara, ada rakor, dan sebagainya. Tapi yang ketemu Bu Mega cuma PAN doang, yang lain enggak. Ini yang memang menarik ya, kalau kita buat link atau beberapa pertemuan itu, Pak Jokowi-Dodo sudah bertemu banyak diundang. Pak Prabowo bahkan dua kali. Jadi kalau dilihat coba yang sudah duduk di beranda istana, ada yang serapan dari pagi, kemarin minum teh bareng, sebagainya. Yang belum memang yang sedang berada di Porostikias, dalam pilkara DKI. Ada P3 dan PKB. Tadi sudah? Romy sudah diundang tadi? Keisana. Oh, sudah? PAN dan PKB bulan. Saya koreksi. Nah, kalau sudah semua, yang belum itu tuntasnya nanti pertemuan terakhir yang paling saya harapkan adalah pertemuan Pak Jokowi dan pertemuan Pak SB. Nah, ketika jelang, apa namanya, jelang aksi 411 itu juga, kita lihat kan pertemuannya banyak sebenarnya. Cuma belum pertemu, sepertinya ada dua. Ketika Pak SB bertemu Pak Wiranto, Menko Pulukam, bertemu juga dengan Pak JK. Tetapi sepertinya belum nyambung, ada satu yang menurut saya belum lengkap. Kalau dibiarkan, ini agak aneh, agak ganjil. Kenapa yang ini tidak nyambung? Tapi pertanyaan dasar, banyak yang harus dihindari adalah jika, ini jika ya seandainya, persoalan Pak Ahok adalah target antara. Nah, itu yang harus diantisipasi. Justru nanti mengarah ke Pak Jokowi sebagai pemerintah. Makar kesini. Iya, itu yang harus dihindari. Itu mungkin? Iya, kalau dilihat konsolidasi kan mengarah ke sana. Mengarah ke sana, antisipasi lah. Ketika Pak Jokowi, Presiden melakukan konsolidasi kekuatan militer. Semua satuan elit di militer dan polri itu beliau temukan. Artinya antisipasi itu tidak berlebihan? Itu satu. Enggak, sebelum sampai ke sana. Yang kedua juga ORMAS ya, civil society, contemporary civil society. Yang ketiga, mengamankan konsolidasi di parlement, tingkat elit politik. Nah, pertanyaan Mas Ayemantai menarik. Apakah ini tidak berlebihan? Ada dua kemungkinan. Kalau itu betul-betul, betul, tentu Pak Presiden punya data intelijen yang kuat. Sipun disalahkan oleh Pak ASB. Ini tidak berlebihan. Justru sebagai antisipasi harus ada dalam kontrol, Pak Presiden, dalam konteks semua lini, apakah satu militer dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ini berlebihan, justru berbahaya. Berbahaya apa? Sesuatu yang sebenarnya aman-aman saja, justru menjadi luar biasa. Jangan sampai lawan politiknya Presiden menggunakan judoka teori. Jodoka teori itu apa? Jadi, membanting lawan dengan menggunakan energi kekuatan lawan. Yang kuat itu. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai keliru. Ketika konsolidasi terlalu besar, justru itu dimanfaatkan. Jadi, yang tahu sesungguhnya ini sebenarnya ada di Pak Jokowi dan jajarannya.